Ganjar bongkar kriteria Cawapres yang akan dampinginya di Pilpres 2024, semua masih mungkin. Bakal calon presiden, Capres, dari PDIP Ganjar Pranowo buka suara mengenai bakal calon wakil presiden, Cawapres, yang akan mendampingi dirinya di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar Pranowo mengatakan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses negosiasi. Tentu karena masih ada yang lobi sana lobi sini, ya putaran-putaran itu ya seri 1, seri 2, seri 3, biarlah berjalan. Untuk sampai mereka nanti sama-sama kita bersepakat. Negosiasi sampai mulai disepakatikan butuh waktu. Butuh perasaan, mungkin ada syarat, dan sebagainya, ucap Ganjar. Soal kandidat Cawapres seperti Mahfud MD dan Sandiaga Uno, Ganjar mengaku semua peluang masih mungkin terjadi. Ingat Pak Maruf Aminkan? Pak Maruf Aminkan waktu itu tidak ada dalam list dan akhirnya keluar. Jadi semua masih mungkin, tegas Ganjar. Setelah itu, Ganjar mengungkap kriteria baca Cawapresnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan, Cawapresnya harus memiliki visi misi yang sama dan bisa bekerja sama satu tim dengannya. Dia mesti satu visi sama saya, dan kemudian kita mesti bisa jadi satu tim dan punya spirit yang sama untuk melayani, punya spirit yang sama untuk melanjutkan pemerintahan ini, punya spirit yang sama untuk anti korupsi, tegasnya. Ganjar mengaku tidak memandang umur untuk menjadikan kandidat Bacawapresnya, baik muda maupun senior. Ah, sama saja. Jangan berpikir selalu yang muda lebih hebat yang senior Engga, atau sebaliknya. Semuanya punya peluang yang sama, kata Ganjar. Pemerikir selalunya. Selepahnya ada peluang yang sama.